Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kemudahan berusaha melalui sistem OSSRBA bagi pelaku usaha di Kota Sorong. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Sorong Hano Kala di Release Panorama Hotel Senin 24 Oktober 2022. Kepala Bidang Perizinan Dinas PMP TSP Kota Sorong, Heri Wijasena mengatakan dampak ekonomi global telah menjadi persaingan antar negara dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia, khususnya Papua Barat. Dikatakannya, daya saing daerah sangat ditentukan oleh tersedianya iklim investasi bagi penanaman modal atau investor di daerah karena merupakan instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, salah satu penyebab lemahnya daya saing bangsa adalah masalah sulitnya pengurusan perizinan bagi pelaku usaha. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang bertujuan memberikan ruang investasi sebesar-besarnya bagi penanaman modal dalam negeri. Pemerintah menerbitkan banyak undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Cipta kerja ini hanya ada tiga konsep penyedia. Pertama, buka ruang investasi. Pertama, menciptakan lapangan kerja baru yang ketiga memperlukan penyakit. Nah, tiga poin ini yang tadi disampaikan oleh Pak Asisien Tiga tadi bahwa pemerintah kerja memberikan pemudahan besar untuk bisa ada peningkatan, 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 kemudian yang besar, supaya kalau ini sebenarnya harus kerja naik, kemudian ditambah lagi dengan peningkatan penyakit masyarakat. Nah, itu didorong dengan apa? Pertama sekali kita harus memberikan kemudahan perusahaan. Per hari ini, kita ditargetkan 900 ribu lorong istrius. Ini sedangkan 23, tinggal 30 bulan lusus desember. Apakah negara kita nyapet? Kota Sorok, hari ini yang dapat kita dikasih target 4903,2 miliar, kita memodalisasi 250 miliar. Berhenti masih 50 persen naik. Nah, ini karena apa? Salah satu hal mungkin belum ada sosialisasi dilakukan secara masif kepada para perusahaan. Ini loh, gunakan aplikasi OSS ini. Oh, kalau kalian lapor perusahaan kalian. Nah, oleh karena ini kami bersumpul, karena ini bukan anggaran apa, tapi dana perusahaan khusus. Langsung dari kementerian ya. Bukan dari anggaran di Kota Sorok. Dari kementerian untuk kita lakukan sosialisasi. Nah, harapan kami ke depan itu jadi perhatian kepada PTSP untuk mungkin kami lebih masif lagi. Kita mungkin terus siap kelurahan-kelurahan listrik atau ada di kelompoknya Wibu, kelompok-kelompok. Untuk ini loh, usaha begini. Mudah, tidak perlu PTSP, kalian sudah bisa dapat izin.